SOP di dalamnya itu kan memang ada aturan khusus Contohnya, mulai dari pemupukan Karena ada pertimbangan tersendiri loh Kok nanam ini banyak gagalnya, duitnya nggak ada Iya, 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 iya Sekarang balik ke Melon Nah, sejak kapan sih menekuni yang Melon ini sendiri Pak? Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis Tentunya dalam acara kesayangan kita P3K Podcast, pojok, Pak Kumis Sahabat visi, dalam budidaya tanaman Melon Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya Terlebih, di tengah tantangan kondisi lingkungan yang tidak menentu Dan serangan virus akhir-akhir ini Untuk itu, penggunaan varitas Melon yang tepat Bisa menjadi solusi paling praktis dan efektif dari permasalahan tersebut Hal itu yang sudah dibuktikan sendiri oleh Bapak Heru Salah satu petani Melon yang berasal dari Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Yang tetap nyaman bercocok tanam Melon Di tengah gemburan kondisi lingkungan dan serangan virus Nah, apa saja yang dilakukan oleh Pak Heru dalam usaha tani Melonya Jangan kemana-mana Ikuti terus podcast ini Dan simak perbincangan saya bersama beliau Halo Pak Heru Halo Selamat datang Alhamdulillah Pak Alhamdulillah 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 sekali Pak Bisa ketemu akhirnya Pak Alhamdulillah Dari kemarin kemarin itu saya Sudah beberapa hari itu saya rancang Pak Heru Iya, iya, iya Mau ketemu Pak Heru itu susahnya Karena kebetulan ini baru panen ya Pak ya? Baru panen hari ini Kebetulan pas baru panen Amanda tapi Oh, iya, iya Tadi, anu Pak Sambil menjawabkan waktu mau ketemu aja susah Masalahnya gini Pak Terus terang Pak, saya itu anu Penasaran sekali Iya, iya Info dari banyak orang sih Iya, iya Katanya Pak Heru itu salah satu Petani Melon yang sukses di Blitar ini Pak Iya Ini saya mau pengen belajar tahu banyak Iya Orang Jawa bilang itu Ang Sukawro Pak Iya, monggo Saya bersedia untuk memberi apa yang saya punya Khususnya ilmu Monggo kita sharing aja Kita belajar Sehat ya Pak ya Alhamdulillah sehat Mudah-mudahan Kita selalu dikasih kesehatan terus ya Pak Amin Bisa berkarya sesuai dengan masing-masing ya Pak Amin, 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 amin Ya, Pak Heru Mumpung ketemu ini Pak Mumpung ketemu Ini Mohon maaf dulu Pak Sebelumnya Pak Heru Barangkali nanti yang saya tanyakan banyak gak apa-apa ya Pak Enggak apa-apa siap Sebanyak mungkin boleh Pak Boleh Ilmu saya habiskan nanti boleh Pak Iya, monggo Siap Biar nanti saya pulang dari sini Dari tempat Pak Heru ini bisa dapatkan ilmu yang lebih banyak lagi Tentunya tentang permelonan ini Pak Nah ini kan Pak Heru sekarang ini kan ya Pak itu jadi usaha tani melon ya Iya saat ini ya Pak Betul Sebelumnya ini Pak Sebelum kita bicara melon khususnya Iya Nah saya ingin tahu kebelakang dulu nih Iya Iya Pak Heru ini kan memang apa Pak Sebenarnya kan bukan petani biasa Artinya sudah punya pengalaman di dunia pendidikan juga Pak Iya Dari apa sekolah ya Pak Dulu kita ada di Sarjana Pertanian Judusan Agronomi Agronomi Di Universitas Muhammadiyah Malang Kita sudah selamat tahun 1995 Sudah lama sekali Pak Sudah 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 Makanya ini seorang Sarjana Iya Mau mendekuni atau menggeluti bidang pertanian Dan sekarang pertanian juga gak apa abal-abal ya Bicara masalah dunia pertanian dulu sekarang Pak Heru Biar ngobrolnya nanti enak Saya ingin tahu dulu Pak Ceritanya ini Pak Heru ini apa bekerja di mana dulu sebelum jadi tani Atau memang langsung begitu usaha memang jadi profesinya petani Atau gimana bisa diceritakan Pak Heru Oke terima kasih Begini memang kita semenjak tamat sekolah dulu Itu memang kita itu awal memang langsung ke dunia pertanian Tahun berapa itu Pak? Itu sudah mulai tahun 1995 Tapi waktu itu kita juga masih konvensional Karena memang waktu itu kita masih menerapkan sistem teori akademis Dalam hal ini mungkin teori dari kita dapatkan dari sekolah Cuma sebenarnya sebenarnya teori itu mungkin gak bisa diterapkan secara langsung ke apa itu ke lahan Kita harus istilahnya itu harus survei lapangan Jadi kita antara teori dan pengalaman di lapangan itu harus kita padukan Karena memang teori di akademis itu itu memang teori-teori yang istilahnya sakrek Jadi memang aturan yang yang bagus semuanya sebaan netra Dalam arti mungkin mulai dari lahannya Sifat tanahnya Harus begini Jadi kita kalau mau sukses kita harus padukan antara teori sama pengalaman di lapangan Kadang-kadang teori gak nyambung dengan Gak nyambung Kita punya teori kita terapkan belum tentu kita berhasil Tapi kita gak punya teori tapi punya pengalaman Itu pun juga bisa menjadi kegagalan juga Jadi kita memang sistem pertanian kita kita padukan antara teori dan pengalaman di lapangan Sehingga jadi matching Menarik Pak menarik ini Jadi basicnya sudah pertanian dulu Nah ini bisa nyambung ini Pak Jadi kita mau bicara lah Pak Heru sendiri tadi sudah bilang bahwa profesi bertaninya sudah sejak lulus kuliah Tahun 1995 sampai sekarang Sekarang tahun 2023 Sudah ada berapa ya Pak? Sekitar 28 tahun Waktu yang cukup panjang juga ya Pak Cuma ya gini ya Jadi dalam perpanjangan waktu setelah kuliah 28 tahun itu Kita memang tidak fokus secara terus-terus di bidang pertanian Memang kita sejak dulu itu awal mulanya itu memang bergilut ke semangka Kemudian ke cabai Sehingga waktu-waktu tertentu itu semangka atau cabai itu untuk fluktuasi harga Tidak ada jaminan Ya nurun naik turun naik Terus kita coba beralih ke melon Oh yang sekarang ini ya Sekarang Cuma melon itu waktu kita belajar awal di tahun-tahun 1995 ke atas itu masih muda Belum ada virus kayak semacam hari-hari ini virus kemini Jadi apa kendalanya masih sedikit lah ya? Masih dan tempoh hari itu juga pernah mengalami kegagalan juga Sehingga waktu itu saya juga pernah berhenti nanomelon Gara-gara susahnya nanomelon Sehingga kita juga pernah kerja di lain pertanian Oh dimana itu? Misal kita pernah jadi manager di kooperasi simpan pinjam Untuk pegawai ya? Iya Orang kantoran Iya Tapi tetap swasta Iya Orang kantoran juga kan Pak? Iya Cuma waktu itu ya itulah mungkin kita bisa membedakan antara kerja di kantor sama mungkin wira swasta sendiri di bidang pertanian Habis itu mungkin di kantoran itu kita merasa terikat dengan pekerjaan Tapi kalau di pertanian kita enjoy, santai Bisa berkreasi Iya mungkin apa itu waktu untuk keluarga banyak dari wajah kita kerja di anu Dan tidak apa ya untuk kita ngomongnya keuntungan Keuntungan di lemaga instasi mungkin di kooperasi mungkin di bidang pertanian Ya mungkin bisa ada perbedaan yang signifikan Jadi kita kembali ke pertanian lagi Lagi-lagi kerja-kerjanya ya kan apa-apa itu kan Cari duit ya Pak ya Iya betul Malah yang lebih menguntungkan gitu ya Pak ya Di sawah panas gak apa-apa Gak apa-apa Sebenarnya penting keuntungan atau pendapatan secara ekonomi lebih banyak gitu Pak Kemungkinan itu pertimbangannya Pak Ero ya Ya ini, dengan atur di sawah gak apa-apa Sebenarnya petani itu juga gak harus di sawah Gitu ya Pak ya Iya Jadi mungkin petani-petani milenial, petani-petani muda itu jangan dikira petani harus di sawah Panas-panas Betul Sekarang itu berbagai apa, sudah teknologi sudah sesuatu Sudah canggih ya Mungkin ada kayak semat pamping yang pakai HP Pengairan aja pakai HP bisa Dan disini kita juga mengandalkan tenaga kerja Iya Jadi kita melatih tenaga-tenaga profesional tanpa kita turun ke lapangan Kita udah berani lepas Tapi Memanage gitu ya Pak ya Betul Jadi ini harapan kami juga petani milenial itu Iya bisa Bisa apa ya Untuk ilmu pertanian itu bisa didalami Dia tahu hasilnya itu tidak kalah dengan mungkin instanisasi yang lain Jangan harap kalau pegawai negeri itu atau apa pegawai itu itu keren gitu ya Iya Padahal kalau bertani yang pas dan bagus dan memang itu rezekinya tidak kalah juga ya Pak Tidak kalah Pak Bisa berlipat-lipat juga Pak Bisa 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 Saya jamin bisa Setuju Pak Heru saya setuju Nah ini mungkin apa yang dikatakan Pak Heru itu nantinya harapannya bisa memberikan inspirasi Betul Namanya Bagi kaum muda Pak Betul Generasi muda sekarang itu kan gengsi Pak Betul Tani 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 kan dianggap rendah Iya Padahal Pak Kalau menurut saya pribadi Justru Tani itu satu profesi yang mulia sekali Betul Betul Coba bayangkan kalau tidak ada petani Pertanian di Indonesia tidak ada petani Kita mau makan apa Makan apa Iya betul Betul Pak Apa yang Bapak lakukan ini menjadi inspirasi bagi khususnya Kalau Apa Kaula muda Ya Yang sekarang itu istilahnya milenial ya Pak Iya Bagus cocok sekali Lagi Pak Iya Nah kita sekarang ke melon ini Pak Iya Saya ingin tahu Sejak kapan yang menggeluti khususnya melon Pak Ya Tadi kan Pak Pak Eru di depan sudah bilang Ya Sebelumnya itu bertani juga semangka Ya Juga yang lain Ya KB dan lain sebagainya Kemudianlah Karena ada pertimbangan tersendiri loh Kok nanam ini banyak gagalnya duitnya nggak ada Ya Ya Sekarang balik ke melon Ya Ya Nah sejak kapan sih menekuni yang melon ini sendiri Pak Ya Ya gini Memang tadi sudah saya katakan bahwa kita pernah berhenti menanam melon karena kegagalan Itu terus kita kerja di kooperasi Ya satu instasi lah Ya Nah disitu memang waktu kita kegagalan kita waktu itu kita memang ada peralihan musim yang silivitan Dulu itu belum ada semacam kayak virus gemini keriting itu menyebabnya Jadi kemarin itu kegagalan kegagalan saya itu seperti kayak kena virus gemini Ya akhirnya kita berhenti kita ditawari teman kerja di kooperasi kita mau disana bertahan 5 tahun kita keluar Sambil kita mengikuti perkembangan teknologi atau mungkin apa Perkembangan informasi informasi masalah benih yang tahan virus sehingga Kita sudah sekitar 1 tahun yang lalu itu diundang sama BC itu meluncurkan ada semacam melon yang tahan virus yang namanya amandatapi Baru itu kita bergerak lagi untuk di dunia pertanian Bangkit kembali Semangat lagi ya Pak Maksudnya kan kemarin karena gagal Ya 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 Nanam varitas yang bukan sekarang ini Ya 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 Modalnya habis Habis Mau tanam Gimana Akhirnya kerja dulu ditawari teman itu ya Pak Ya 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 Setelah Setelah move on lah Ya 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 Bahasanya move on Betul 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 Ada informasi juga Ya 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 Sudah akan terkumpul Ya 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 Dan cobalah kembali gitu ya 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 Berarti baru 1 atau 2 tahun yang lalu ya Pak Ya betul Fokus bener-bener kembali ke melon Betul betul Dan bahkan dengan adanya peluncuran melon amandatapi ini Kita langsung apa langsung on Sehingga kita langsung nanam Alhamdulillah mulai tanam pertama Sampai hari ini itu kita sudah 5 kali tanam Oke Dan itu 5 kali tanam itu Alhamdulillah Ya ya bukannya kita sombong tidak mengalami kegagalan Alhamdulillah Terus berhasil dengan adanya amandatapi ini Baik Pak Eru Sebelum kita lanjut ke amandatapi ini Ya 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 Berarti bapak yang tanam sekarang ini Varitasnya jadinya Amandatapi Amandatapi Dari cap kapal terbang itu ya Pak Betul 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 Dari cap kapal terbang dari PT BC International Ya 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 betul betul Sebelum kita fokus ke situ Pak Ya ya Subukan melon tapi masih sebenarnya Ya 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 Apa benar sih Pak Menurut Pak Eru yang sudah Punya pengalaman di Pertanian khususnya melon Ya ya Cara budidaya atau usaha tani melon itu Sangat sulit dibandingkan dengan buditas yang lain Pak Kalau menurut Pak Eru gimana Ya ya Apa benar kalau benar itu kenapa itu Pak Ya 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 Memang ini Memang Saya sendiri juga dengar dari teman-teman petani Apalagi petani yang belum pernah menanam melon sama sekali Keadanya sulit Modanya banyak Sehingga Mungkin teman-teman petani khususnya petani muda-muda itu mau berangkat juga masih Pikir-pikir ya Pak Karena biayanya uang sudah berbentuk uang kita sebar di sawah nanti ini kembali ya pandai itu Iya Carinya susah gitu ya Iya betul betul Sebenarnya gini Melon itu kalau sudah kita tahu teknisnya Teknis budidayanya Sangat-sangat mudah sekali Sebenarnya Sebenarnya bagi saya Cuma kita memang harus tahu karakter melon Kalau kita memang keberhasilan itu terus terang kita tunjang dengan adanya SOP Sistem Operasional Prosedur Sertandar Operasional Prosedur ya Betul jadi disitu kita susun mulai dari penanaman kegiatan kita apa Mulai mungkin dari pemupukan mulai dari perawatan mulai dari pengendalian hama dan penyakit dan segala macam segala Itu kalau kita prosesnya kita sesuai dengan SOP yang kita terapkan insya Allah tanaman itu tidak mengalami kegagalan Kecuali 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 kalau mungkin ada faktor alam yang kita tidak terduga Nah kalau itu lain lagi Pak Lain soal kalau itu Berarti intinya kalau bisa saya menggaris gabah itu harus direncanakan secara matang Matang Iya betul betul Jadi jangan asal-asal bertani Enggak tahu teknis yang benar Caranya gimana tahu-tahu pokoknya nanam Iya 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 Juta perjalanan gagal gitu kan Iya betul 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 Berarti kan dengan kata lain Dan dari awal pun sudah dirancang disusun secara matang Betul 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 Sehingga tahap-tahap itu harus dilalui dengan baik-baik Begitu ya Pak kira-kira Betul 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 Cocok mantap sekali Pak Jadi ini juga masukan bagi saya pribadi Iya Bagi sahabat bisi di mana pun berada Iya iya Kalau kita mau usaha apapun kan harus kita memang rencanakan sematang Betul betul Pak Betul 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 Kalau itu ada bahasa Pak Jangan asal-asal bertani Iya betul 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 Baik Berarti kan sekarang sudah fokus ke melon Melon Yang sekarang memang menekuni ya usaha tani melon ini Iya Terus ini Pak Tadi Bapak sudah nyebut bahwa yang ditanam sekarang itu Melon Amanda Taffy Iya 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 Dan cap kapal terbang Betul betul Ini bedanya Pak Bedanya karena tadi kan Saya kalau nggak salah ya Pak ya Sebelum kenal ini kan Pak Heru sudah pernah tanam merek lain Petul betul 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 Ini bedanya apa Pak Dicertakan Pak Atau perbedaan yang menurut Pak ini Oh yang dulu itu begini, sekarang begini gimana Pak? Oh iya iya, ini sistem yang dulu sama yang sekarang itu memang kita beda Dulu kita satu tanaman, itu buah cuma satu Oh satu pohon, itu satu Buahnya satu, dibuahkan satu Ini kita, amanda tapi, kalau tak bandingkan dengan melon jenis yang lain Kelebihannya itu banyak sekali Contohnya apa saja Pak? Pertama, tahan virus Ya tentu Pak, bentar Itu yang pertama ya Karena memang tahan virus, selain itu? Kemudian tahan layu Layu Fusarium ya Fusarium, Alhamdulillah layu Terus kemudian yang terakhir Ternyata melon amanda tapi itu bisa dibuahkan tiga sampai lima Satu pohon Pak? Satu pohon Jadi Bentar, bentar Penasaran nih saya Khusus yang satu pohon berbuah lebih dasar satu ini Saya khawatirnya gini Pak Anu tanam semangka berdaun sirih nanti Seperti judul lagu ini Tapi ini benar Pak ya? Benar Pak Karena gini Pak Kenapa saya potong tadi Bicara Pak yang belum selesai Dimana-mana Setahu saya Saya acara sebegini ke petari dan sebagainya Umumnya itu satu pohon ya cuma Satu Kok ini bisa lebih dari satu Ceritanya bagaimana Pak? Coba Gini, gini Memang ini kenyataan Pak Ini budidaya yang kita terapkan ini Ini memang melon amanda itu saya buahkan tiga Tapi waktu itu saya juga gak menyangka memangnya Awalnya Cuma memang niatan kita memang kita buahkan tiga kalau bisa Ternyata Budidaya yang saya laksanakan itu ternyata Hasilnya memang bisa dibuahkan tiga sampai empat Cuma itu memang ada SOP di dalamnya itu kan memang ada aturan khusus Contohnya mulai dari pemupukan Terus kedua mulai dari perawatan terutama masalah pemangkasan Itu yang utama melon itu bisa dibuahkan tiga Jadi faktor contoh ya faktor pemupukan Pemupukan itu kalau melon dibuahkan tiga atau empat Suatu misal contoh Pupuk dosis pupuk suatu misal dibuahkan satu Itu anggaplah satu on pertanaman Kalau buah dua ya dua on Kalau buah tiga tiga on Jadi ibarat makan buah empat dimakan satu on Biasanya dimakan satu buah pupuk Ya kurang besarnya Itu rumus kita Itu yang pertama Kemudian faktor pemangkasan sangat penting sekali Itu Pemangkasan dalam Pemangkasan cabang air Jadi itu yang menentukan buah itu jadi dan tidaknya Terus buah itu jadi seragam Tandak itu di faktor pemangkasan Suatu misal ya Pemangkasan kita Budidaya kita SOP kita Itu Ya kita orang Kalau menamakan itu semi terasa Ya semi terasa Tanamnya Tanamnya Model tanamnya Jadi itu Yang keatas itu satu pohon Itu induk Kemudian ada Yang di ke Itu pakai Apa ya Turus Harusnya namanya terus ya Lanjaran Lanjaran Ada yang ajir itu ya Pak Ajir ya Itu Yang merambat Itu pohon induk Kemudian Oh Kemudian Kemudian ada cabang air yang terbawah itu kita pelihara dua tapi itu di merambat Oh ditelasahkan Ditelasahkan Dengan bedeng kanan itu ukurannya dua meter setengah Lebarnya ya Pak Pemangkasan itu kan otomatis Pemangkasan tahap awal Tahap awal kita pelihara cabang air dua Kemudian cabang induknya satu naik ke lanjara naik ke turus ajir Kemudian ini yang menentukan Yang lebih 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 Yang perlu kita perhatikan pemangkasan calon buah Calon buah itu Kita pelihara cabang di daun yang ke enam Oh di tunas Ke atas Tunas Tunas yang berada di ketiak daun ke enam Jadi Di atas apa Di atas cabang itu kita Kita pangkas cabang air sampai daun lima Baru kita biarkan cabang yang daun enam Tapi itu juga gak boleh terlambat pemangkasannya Jadi Begitu keluar mungkin Ya sekitar Tiga senti Lima senti Langsung dipangkas Jangan sampai menjalar ada lebih dari sepuluh Berarti harus waktunya memang benar-benar tepat ya Betul Tujuannya apa Kalau nanti ini terlambat Maka cabang di ketiak Daun yang ke enam yang mau dipelihara buah Ini akan terganggu Nanti kecil Karena kalah sama yang dibawa Sehingga ini gak boleh terlambat Itu kunci utamanya Jadi Begitu nanti itu Pemangkasan tidak terlambat Sehingga Calon cabang Calon buah Yang kita pelihara Itu nanti cabangnya akan besar Karena disitu nanti kan Memang cabang yang Yang bawah sendiri Karena yang bawahnya sudah dipangkat Itu Insya Allah Sistem yang saya terapkan itu Berhasil Jadi di Tiga buah itu ada di daun enam tujuh delapan Di satu itu ya Di satu cabang induk Bahkan di satu cabang induk itu ada yang lima Lima buah Pak Lima buah itu Cuma ya gak rata semua tiap tanaman Bisa lima Bisa begitu Bisa keluar juga ya Pak Ya kalau di induk ada lima Di sini gak keluar Tapi kalau di induk itu tiga Di sini keluar Kemungkinan bisa keluar Keluar Itu pun tidak semuanya ya Pak Tidak semuanya Tapi rata-rata banyak yang keluar kemarin Itu kunci Kunci utama untuk buah di Amanda dibuahkan tiga sampai lima Itu kunci utama di pemangkasan itu Kalau pupuk itu kan faktor penunjang aja Penunjang dalam arti Kalau memang buahnya banyak Kita harus berani nambah pupuk Ibarat Ibarat kata boleh dikatakan Apa itu Kita punya Anak satu Anak dua Anak dua Anak tiga Betul Kebutuhan pakannya juga Ditambah Anak satu satu piring Anak dua ya dua piring Maksud anak dua mau satu piring Ya nanti gak kenyang juga Pak Iya nanti satu piring di mam dua Jadinya kayak lato-lato Pak Pinter juga nih Pak Erwin Oke Pak ini nyambung Ini menarik sekali Pak Jadi Banyak pertanyaan sebelumnya Yang mengenai Amanda Taupe ini Tapi Yang ini kan istimewa ini Pak Saya bilang istimewa Karena Informasi ini memang baru Saya dapat di sini Pak Iya Kebetulan Pak Heru sendiri juga sudah praktek Dan itu nyata Sudah Iya Tapi ini tadi kan bicara Amanda Taupe Pak Iya Kalau yang merek lain Apa bisa begitu juga Atau gimana Pak Apakah bisa atau bagaimana atau Ini Kalau yang menurut Pak Heru ini pengalaman Kebetulan Kebetulan Untuk Perkembangan Waktu Kita memang selama ini itu kan Belum menanam Varitas yang lain Cuma info-info Teman-teman petani Kayaknya itu kok Enggak bisa seperti kayak Amanda ini Sudah pernah mencoba ya Pak Sudah Kita sendiri yang Yang varitas lain Iya karena Pak Heru tadi kan pengalaman Sebelum Amanda Taupe kan Pernah gagal itu Gagal Gagal itu Coba Amanda sudah begini Mau diganti yang merek lain Nanti gagal lagi takutnya Iya Ya kita memang enggak Enggak mau coba-coba yang lain Karena apa Budidaya Melon itu memang Faktor penentuan benih itu Sangat menentukan untuk keberadaan kita Iya Karena Biaya benih dibandingkan Biaya saprodi yang lain itu Enggak ada apa-apanya Betul-betul Pak Jadi kita gara-gara benih Yang nilainya benih Enggak seberapa tapi Bisa mengadalkan Ya makanya itu Jadi kita memang Pemilihan faktor benih itu Memang betul-betul kita perhatikan Itu kunci yang utama Berarti Dengan kata lain Iya Pemilihan atau penggunaan varitas Yang tepat Iya Saya katakan yang tepat ya Pak Iya betul-betul Yang tepat itu kan Yang tepat bisa dibudirikan secara maksimal Ya Iya Kendala yang apa Lingkungan Hama penyakit dan lain sebagainya Itu tetap kuat gitu ya Pak Betul iya Juga akan itu Mempengaruhi juga Hasilnya Iya 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 Bener juga Pak Jadi prinsipnya Sudah kita modali banyak Iya 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 Varitasnya saya asal-asalan Oh God Aku disebut Terus lagi Pak Ada kelebihan juga Masalah di apa Net Pak Oh netnya Jaring-jaring netnya itu Selama didoga Kalau buah 4-3 Itu biasanya itu Faritas yang lain itu Gak bisa rata semua Adatnya Oh ada yang dua rata Yang dua masuk pelunco Kemudian Ya kebetulan punya kita iya, penyak kita itu dengan buah 3 sampai 5, 4, itu semua ruat lah pak netnya jadi pembentukan netnya mudah ya pak ya? mudah pak, mudah sekali dan rata, makanya itu kita gak ragu-ragu lagi sama untuk amanda tapiti makanya, dan ini saya hari ini panen, itu lahan janda sudah 4 kali tanpa rotasi tanaman sebentar, saya ini kalau dengar namanya janda itu terus kuping saya bengkir maksudnya janda gimana maksudnya pak? sudah ditanami gitu maksudnya janda itu hari ini nanam melon, bulan ini nanam melon, panen, tanami melon lagi, tanami melon lagi berarti ditanami secara terus menerus, tanpa jeda iya, kalau nanam yang pertama namanya kan perawan pertama, lahan perawan, iya sekarang baru paham mungkin pak kumis ya betul betul, aduh, saya tadi kurangnya pak aduh, ternyata pak ya, ini tanaman sekali dengan janda ini pak ya makanya, kalau tanaman pertama dikatakan perawan, tanaman kedua berarti janda tanaman ketiga berarti janda 2 kali ini yang panen hari ini, janda 4 kali Alhamdulillah tanpa olah-olahan bisa maksimal hasilnya oh gitu, berarti banyak sekali ya terutama itu kelebihan aman dan tahapi yang lain ya, tiba-tiba ada tahan virus namanya aja memang tahan virus kalau tahan virusnya sendiri pak, sekarang saya mengerucuk ke tahan virusnya sendiri itu kan banyak pak, paritas yang lain itu juga tahapi, tahapi, tahapi menurut pengalaman bapak dan teman-teman bapak di lingkungan tetangga sawah kanan kiri bapak, itu kan banyak tadi saya kan, kelahan pak Eru ini, bentar tadi pas panen juga ini saya mau ngambil, jangan nanti dimarai pak Eru enggak kok, saya udah dikasih, iya tampil itu ya pak, gimana tahan virusnya apa sama, apa lebih tahan, atau bagaimana pak? ini untuk tahan virusnya kayaknya cenderung masih ke Amanda karena memang karena temen itu nanam bersamaan kita bersama di lahan bersebelahan juga? kebetulan enggak bersebelahan, tapi ya mungkin satu desa lah tapi cuma enggak, enggak satu lokasi tidak bersama itu tanamnya sama tapi enggak tahu dia pakai varitas apa, katanya juga tahan virus katanya gitu, tapi waktu finish, panen ternyata disitu itu enggak bisa 50% berhasil terserang virusnya Alhamdulillah punya saya yang pakai Amanda ini sukses 98% berarti kan paling hanya kena satu dua lah iya, wajar lah itu memang ya ada lah namanya apa itu telur satu tarangan itu aja mungkin ada yang enggak betul, betul kan namanya kan tahan virus bukan tidak kena virus bukan antivirus, tapi tahan virus betul, betul, betul katanya tahan virus, dia memang tahan kok kena virus, kan tahan betul, betul betul, betul pak terus saya menariknya tadi kelebihan Amanda Tave yang lain tadi Layu Usariu yang kata pak Heru itu di varitas yang lain itu tidak tahan ini yang saya menariknya ini pak apakah melon di semua melon semua jenis melon itu bisa ditanam di semua musim atau hanya di musim kemarau saja atau di musim penghujan saja atau dua-duanya bisa pak semua jenis melon sebenarnya menurut saya itu semua jenis melon kalau sudah dilengkapi tapi tahan virus itu sebenarnya bisa pak musim baik musim kemarau maupun penghujan cuma kalau musim penghujan kita harus ekstra jadi SOP selalu berubah-rubah lihat keadaan cuaca situasi dan kalau musim hujan harus kita cari lahan yang tidak mudah kena banjir kalau bisa itu suatu misal tanah pasir begitu kena hujan air nggak begitu mengenang langsung hilang itu kalau bisa diusahakan dan kebetulan Amanda itu juga pernah saya tanam pada musim hujan waktu tanam awal kita juga musim hujan musim penghujan cuma musim hujan kadang-kadang harga itu juga tidak bisa menentukan kadang bisa maha kadang bisa murah kebetulan kemarin kena pas harga murah karena memang di pasar itu hujan nggak ada redap penjualan melon itu nggak bisa lancar sehingga itu penyebabnya tapi walaupun kita kena harga murah karena melonnya berhasil tetap panen tetap panen dan nggak nggak kalah bahkan kita modal aja bukannya kembali masih ada sisa itu dengan Amanda Tavini dengan Amanda Tavini yang saya tanam kemarin kalau yang temukan bapak itu katanya di pusim hujan padahal 50% berkurang bahkan ada yang nggak panen ya pak nggak mungkin karena memang nggak tahan juga pak ya itu infonya tahan pak tapi kenyataan di lapangan buktinya ya itu itu ternyata hanya 50% berarti boleh dibilang itu tafi-tafian pak bukan tafi beneran nyambung dari musim pak nyambung lagi pak kalau di musim kemarau itu kendala utamanya apa di musim penghujan kendala utamanya apa ini kebetulan yang punya saya memang kalau antara buah mulai dari buah 1 buah 2 buah 3 buah 4 bahkan 5 itu memang ada perbedaan dalam arti begini kalau buah 3 saya jamin Amanda Tavini bisa 2 kilo lebih SOP tadi apakah ada seperti mungkin didiamkan dulu lah lahannya atau bagaimana atau tips yang bagaimana pak intinya supaya sahabat bisi dimanapun berada petani melon itu juga meniru seperti pak Eru ini dengan langka-langka itu ada tip-tip yang mau dibagikan pak silahkan pak